When there's no more hope is left in me I can see what comes my way Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggo Noraras Melalui saluran bisnis kampus dengan tema Perjalanan yang sangat indah Kelompok haji kami telah sampai di hotel yang berlokasi di Kota Mekah Hotel ini telah ditentukan oleh Panitia Haji di Indonesia Kami memperoleh kamar hotel bintang tiga Satu kamar diisi lima orang Padahal pada hari biasa Hotel-hotel ini Maksimum isinya dua orang Masing-masing jemaah memilih tempat tidurnya Tas dan koper ditaruh di bawah tempat tidur yang dipilih Mengingat kami sampai di hotel sudah larut malam Maka acara selanjutnya adalah istirahat Karena besok pagi-pagi sudah harus sholat subuh Dan disambung dengan perjalanan ke Masjidil Haram Subuh pertama dilakukan di hotel Yaitu di areal kosong sepanjang kamar hotel Dan di depan lift Hotel tersebut mempunyai lantai 14 Sudah dikontra oleh pemerintah Indonesia Untuk jemaah haji Indonesia Kami rombongan dari Masjid Nurul Barka Ada di lantai 12 Jarak hotel Ke Kaabah Sejauh 4,3 km Agar tahu situasi Pihak ketua kelompok haji Nurul Barka Menawarkan jalan kaki Kami setuju Selesai sarapan Kami berangkat ke Masjidil Haram Untuk ibadah umroh pertama Hal yang akan dilakukan Adalah Tawaf Mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh kali Dan menjalankan sa'i Yaitu Dari safa ke marfah Berjalan Dan lari kecil-kecil Rombongan kami Bergerak keluar hotel Menuju jalan Ke arah Masjidil Haram Jarak yang kami tempuh Sejauh 4,3 km Melalui pinggir jalan biasa Dan jalan raya Kami bergerak Tidak terlalu cepat Karena dalam rombongan Banyak orang yang sudah sepuh Bahkan ada yang menggunakan Kursi roda Rekan-rekan semua Ini Suasana ketika Rombongan jamaah Sedang melakukan perjalanan Di jalan raya Menuju Masjidil Haram Mereka berjalan santai Dan teratur Dengan menggunakan Kain ikhram Tas selempang kecil Dan tidak lupa Selempang leher Sebagai tanda pengenal Rombongan Kami menikmati Perjalanan tersebut Perjalanan di pinggir Jalan Baik di jalan biasa Maupun di jalan raya Sambil menikmati Suasana Kota Mekah Yang sebenarnya Dengan berjalan kaki Rame-rame Ada sensasi lain Yang saya rasakan Dalam berjalan kaki Tersebut Ingin segera Sholat Di depan Ka'bah Rombongan Di bagian depan Akan mengurangi Kecepatan langkahnya Bila ada Beserta Yang ketinggalan Bahkan Menghentikan langkahnya Untuk menunggu Beberapa jemaah Saling bergantian Untuk mendorong Jemaah Yang menggunakan Kursi roda Terutama Pada saat Ada jalan yang Menanjat Rekan-rekan semua Perjalanan yang cukup Melelahkan Terbalas Ketika sampai Di Masjidil Haram Mengingat Luas dan Banyaknya pintu Masjid Kami Sudah sepakat Dalam Rombongan Bila Nanti Terlepas Dari Rombongan Silahkan Menunggu Di pintu Yang sudah Ditentukan Pada saat Memasuki Masjidil Haram Sandal Dilepas Dan dimasukkan Dalam Ransel Yang sudah Disiapkan Oleh Nurul Barka Biar Tidak Susah Mencarinya Pada saat Pulang Tas tersebut Kemana pergi Selalu Dibawa Karena Berisi Keperluan Pribadi Jemaah Selama Di Perjalanan Rombongan Kami Sudah Berada Di Halaman Kaabah Banyak Jemaah Yang Duduk Sujud Sambil Menangis Ketika Pertama Kali Melihat Kaabah Saya Solat Sunat Mengucap Syukur Atas Ijin Allah Diberi Kesempatan Untuk Melakukan Ibadah Haji Ini Kami Kami Melakukan Tawaf Mengelilingi Kaabah Sebanyak Tujuh Kali Setelah Tawaf Saya Berhasil Masuk Di Hijir Ismail Bersama Istri Di Dalam Hijir Ismail Saya Solat Sunat Di Depan Kaabah Yang Hanya Berjarak Dua Meter Pada Saat Solat Itulah Air Mata Tidak Dapat Ditahan Badan Saya Gemetar Disitulah Saya Menangis Di Dalam Hijir Ismail Menghadap Kaabah Untuk Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Selanjutnya Saya Sempatkan Untuk Menempelkan Tubuh Saya Di Dinding Kaabah Sambil Diajari Oleh Askar Askar Yang Berjaga Di Pintu Hijir Ismail Bahwa Badan Seluruhnya Menempel Di Dinding Kaabah Sambil Menengok Ke arah Kanan Dimana Pipi Sebelah Kiri Menempel Di Dinding Kaabah Lengan Di Atas Kedua-duanya Disitulah Saya Panjatkan Doa Agar Keselamatan Keluarga Dan Negara Saya Dapat Terjaga Rekan-rekan Semua Selanjutnya Saya Dan Istri Melakukan Sa'i Untuk Pengetahuan Sa'i Artinya Berjalan Atau Berusaha Dari Kisah Siti Hajar Mencari Air Karena Ismail Menangis Minta Minum Setelah Tujuh Kali Pulak Balik Safa Marwa Bekas Hentakan Kaki Ismail Alaih Salam Mengeluarkan Air Jadilah Sumber Air Jam Jam Sampai Sa'at Ini Sa'i Dilakukan Untuk Mengingatkan Manusia Agar Selalu Berusaha Keyakinan Siti Hajar Akan Mendapatkan Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bermakna Bahwa Kita Tidak Tidak Boleh Putus Asa Dalam Menghadapi Situasi Apapun Rekan 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 Semua Sarat Melakukan Sa'i Menurut Buku Tuntunan Manasi Haji Dan Umroh Kementerian Agama Ada Empat Sarat Sa'i Keempat Sarat Itu Adalah Yang Pertama Didahului Dengan Tawaf Yang Kedua Sa'i Dilakukan Dimulai Dari Bukit Sawa Dan Berakhir Di Marwah Yang Ketiga Melakukan Tujuh Kali Perjalanan Dari Bukit Sawa Ke Bukit Marwah Dan Sebaliknya Dihitung Satu Kali Perjalanan Serta Yang Keempat Harus Dilakukan Di Tempat Sa'i Mengingat Saat Itu Hari Jumat Maka Sebelum Sa'i Yang Saya Lakukan Genap Tujuh Kali Kepotong Waktu Solat Jumat Sudah Masuk Akhirnya Sa'i Saya Hentikan Dan Saya Mengikuti Ibadah Solat Jumat Inilah Solat Jumat Pertama Kali Yang Saya Lakukan Di Depan Ka'bah Langsung Rekan-rekan Semua Sa'i Yang Tertunda Dilanjutkan Malam Hari Karena Ketua Rombongan Minta Kami Untuk Balik Ke Hotel Istirahat Dan Makan Siang Maka Rombongan Jemaah Jemaah Haji Pun Kembali Ke Hotel Dengan Naik Mikrobis Yang Dicarter Pada Jam 21.30 Kami Menuju Masjid Ilharam Dengan Kendaraan Umum Yang Banyak Tersedia Di Depan Hotel Dalam Pikiran Saya Malam Hari Tentunya Lebih Sepi Dibanding Siang Hari Ternyata Semakin Malam Di Masjid Ilharam Semakin Rame Dan Padat Saya Dan Istri Melanjutkan Melakukan Ibadah Saki Mulai Dari Awal Lagi Sampai Tujuh Kali Akhirnya Tuntas Sudah Umroh Yang Diakhiri Dengan Tahalul Memotong Sebagian Rambut Bahkan Ada Yang Gundul Sungguh Sangat Indah Perjalanan Yang Saya Lakukan Mudah-mudahan Informasi Ini Bermanfaat Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tungguh 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 Dramat Tungguh 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 Terima kasih.